Intro Kira-kira bagaimana ya hasil penilaian Pemkap Agam? Yuk saksikan tayangan berikut! Pada hari Kamis 2 Februari 2023, Kepupaten Agam menerima penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat Kepatuhan Kualitas Tinggi dengan nilai pencapaian hasil 84,16 yang berada di kategori B atau zona hijau. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Yefri Heriani, SOS MSI menyampaikan bahwa Kabupaten Agam meningkat sangat signifikan dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman RI. Pada tahun 2021, Kabupaten Agam memperoleh nilai 62,85 dan di tahun 2022 meningkat pesat menjadi 84,16. Atas capaian itu, Kabupaten Agam berada di posisi ke-7 yang sebelumnya peringkat 16 dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, penilaian tersebut dilakukan pada tanggal 24 sampai 28 Oktober 2022 lalu pada 4 OPD dan 2 Puskesmas. Antara lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial, kemudian Puskesmas Bawan dan Puskesmas Lubuk Basu. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM pada acara penyampaian hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Sawahan Padang. Pada acara tersebut juga diserahkan fakta integritas yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Agam dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar. Ada berbagai poin tertuang dalam fakta integritas yang ditanda tangani Bupati Agam bersama Ombudsman Perwakilan Sumbar tersebut. Usai penerimaan penghargaan itu, dilanjutkan podcast antara Ombudsman Perwakilan Sumbar dengan Bupati Agam terkait pelayanan publik.